Halo guys, video kali ini saya akan share tutorial membuat kabel LAN. Peralatan yang kita butuhkan, konektor RJ45, tangkrimping, dan kabel LAN. Ukur jarak kira-kira kulit kabel harus dikupas, biasanya sepanjang konektor ini, nanti sisanya bisa dipotong. Kita kupas kulit kabel LAN menggunakan bagian yang ini, ditekan lalu diputar-putar sambil ditarik. Gunting penang serat ini supaya tidak mengganggu proses kerimping. Kemudian kita urutkan kabel sesuai konfigurasi straight to straight. Sambil mengatur urutan kabel ini, saya jelaskan fungsi kabel LAN itu salah satunya untuk menyambungkan dua router Wi-Fi. Atau membuat paralel router Wi-Fi internet kita. Jadi satu router bisa dicabang ke beberapa router. Bisa ke kamar lantai atas yang tidak terjangkau sinyal, atau ke rumah tetangga. Panjang kabel LAN maksimal jangan lebih dari 100 meter. Karena di atas itu hasilnya biasanya kurang bagus. Setelah urutan warnanya sudah benar, coba masukkan ke dalam konektor. Dengan begitu, ujung kabel akan menjadi rapi. Selain itu juga untuk mengukur apakah panjang kabel yang dikupas sudah benar. Jika terlalu panjang, maka dipotong lagi. Sampai bagian yang dicepit saat konektor nantinya adalah kulit kabel, bukan bagian kabel yang warna-warni. Dengan begitu, kabel akan kuat dan tidak mudah lepas. Kabel warna-warni bagian dalam ini tidak perlu dikupas. Karena saat tang ditekan, plug dari konektor akan otomatis menekan kabel hingga tersambung sempurna. Jika terlalu panjang, maka dipotong lagi. Kita masukkan kabel ke konektor. Tetap perhatikan warnanya masih sesuai urutan, jangan sampai ada yang salah. Kita tekan tang krimpingnya hingga rapat. Sudah selesai. Kita lakukan untuk ujung kabelan satunya. Oh ya guys, buat yang belum subscribe, bisa dibantu subscribe ya. Biar saya makin semangat membuat konten-konten seperti ini. Meski konten channel ini campuran, ada tentang review tutorial internet, youtube atau adsense, dan sesekali kami buat video camping. Terima kasih atas supportnya. Oke guys, sekian tutorial membuat kabelan konfigurasi straight to straight. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton.